hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentu bersama saya oke jadi pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi dari auto clicker dimana aplikasinya adalah aplikasi lama tapi masih populer ya untuk di Playstore bahkan disini coba kita cek di bagian aplikasi untuk di Playstore ya nah disini untuk auto clicker di posisi yang kelima ya artinya aplikasi ini lagi trend ya dan banyak digunakan jadi sebenarnya auto clicker ini sudah lama ya untuk aplikasinya kemudian trendingnya saat ini ya untuk aplikasinya dan disini kita akan bahas cara mengatasi aplikasi dari auto clicker yang mungkin sering foreclose ataupun keluar sendiri nah dimana ketika kita menggunakan aplikasi dari auto clicker biasanya kita mengalami sering keluar sendiri ya Nah jadi biasanya ketika kita menggunakan nah disini kita cek ya seperti ini untuk aplikasinya disini bisa kita aktifkan ya dan disini bisa kita masuk saja ke aplikasi yang ingin teman-teman masuk menggunakan auto clicker nah disini tonton tinggal klik saja di bagian tanda atau plus kemudian tinggal kita arahkan saja dan disini tinggal kita putar nah seperti ini ya Oke jadi cara kerja di auto clicker itu seperti ini ya tontonan jadi mungkin sudah banyak juga yang tahu Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sering mengalami foreclose ya ketika menggunakan aplikasi dari auto clicker ini silahkan teman-teman bisa langkah yang pertama silahkan teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan ya kita masuk ke dalam pengaturan kemudian disini teman-teman bisa cari yang namanya adalah manajemen aplikasi ataupun daftar aplikasi nah seperti ini ya di sini ada manajemen aplikasi kemudian kita cek di bagian daftar aplikasi biasanya setiap HP Android itu berbeda menu tetapi tetap ada yang namanya adalah daftar aplikasi ya jadi teman-teman tinggal masuk saja ke bagian daftar aplikasi nah kemudian jika untuk aplikasi dari auto clickernya sering foreclose ataupun sering keluar sendiri di sini teman-teman bisa cari aplikasinya di sini kita cek lebih dulu ya tinggal kita klik lihat saya di bagian aplikasinya yaitu auto clicker seperti ini kemudian jika teman-teman mengalami sering foreclose ataupun keluar sendiri teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti ya jadi fitur dari paksa berhenti ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali seperti semula kemudian yang kedua di sini juga kita bisa masuk di bagian penggunaan dan penyimpanan nah untuk diversi dari penggunaan dan penyimpanan ini teman-teman bisa ditemukan yaitu adalah hapus charge ya jadi charge ini adalah sampah dari aplikasinya ketika sampahnya penuh otomatis aplikasinya juga akan foreclose ataupun keluar sendiri nah cara mengatasinya tinggal kita hapus saja di bagian menu charge untuk aplikasinya kemudian jika untuk di bagian versi paksa berhenti ya kemudian di bagian charge sudah kita hapus tetapi aplikasinya masih sering keluar sendiri teman-teman bisa melakukan langkah yang terakhir yaitu yang namanya adalah hapus data ya nah di sini ada fitur dari hapus data jadi fitur hapus data ini akan menormalkan kembali kemudian aplikasinya juga akan sama seperti ketika kita install pertama kali di playstore ya nah jadi intinya seperti itu nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi dari auto clicker yang mungkin sering foreclose ataupun keluar sendiri dan oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini nah oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati